Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube Kembali lagi bersama saya di channel Tabul Lampot Sederhana Rumahan Nah pada kali ini Saya akan memperlihatkan Jambu madu Batang kecil Depot kecil Berbunga lebat Nah ini dia Ini adalah jambu madu Hasil cangkok sendiri Berusia sekitar 4,5 bulan Ini lagi gendong Buah atau bunga pertama Dari Turun cangkok Ini pot sekitar Satu jengkel Setengah Sekitar 25 Atau 30 sentian Kecil ya potnya Dan dia bawa bunga Ini adalah bunga pertamanya Setelah saya memberi pupuk MKP dan NPK Dengan dosis tertentu ya Ini yang saya bungkus ini adalah hasil dari seleksi Contohnya Tadi saya seleksi ya Karena terlalu banyak Setiap cabang Yang tidak beraturan ya Ini yang saya seleksi Contohnya seperti ini nantinya Ini akan saya seleksi Akan saya tinggalkan dalam satu tangkai ini Tiga atau lima Mungkin saya mengambil yang ini Karena Dia adalah paling bawah Jadi kalau kita mengambil Yang di atas Nanti Kelama-lamaan dia akan membesar Dan Nah seperti ini Dia ini nanti akan patah Maka dari itu Nanti saya akan seleksi ya Dan ini juga Ini antara semuanya Nanti saya ambil ini Karena ini bagian bawah Karena ini membesar Nanti Seperti ini ya Tetap seperti ini Tapi kalau ini Saya tinggalkan Nanti dia besar Lalu Ini pasti patah ini Patah Atau ini patah nanti Keberatan Maka dari itu Saya mengambil yang bagian bawahnya Nah Untuk pemumpukan Saya sudah bilang Ini adalah Pemberian dari MKP dan NPK Yaitu dua bulan yang lalu Saya kocor Hingga saat ini ya Dan Alhamdulillah Dia bawa bunga Deringaknya itu Ada juga Jenis Mertiara hitam Black kingkong Jemuh madu lagi Ini juga Dan ujung sana adalah Jerus Sunkis Apil pulsa Dan jambu kristal Nanti untuk jambu kristal Saya akan membuat Videonya Tersendiri ya Karena Jambu kristal itu Saya pertama kali juga Membeli dan merawatnya Dan Alhamdulillah Tiba di rumah Sekitar satu bulan Setelah tanam Pindah ke plantier bag Dia langsung berbunga Nah Jangan lupa Ikuti perkembangannya ya Dan subscribe Like dan Share ya Video ini Agar kita saling Menambah wawasan Dan saling belajar Jika ada Terjadi kesalahan Maka Bisa saling mengingatkan ya Saya bukan orang hebat Tetapi Saya hanya juga Baru belajar Dari Grup-grup Kawan-kawan Ataupun Sobat youtube semua Karena Saya memiliki Hobi yang sama Dengan Sobat youtube Itu menanam Tanaman di halaman Rumah Di dalam pot Maka dari itu Saya membuat Channel youtube ini Agar Bisa Mengingat Dan mempelajarinya Bagi yang Belum mengerti Belum paham Dan juga Kita bisa saling Mengisi Saran Dan masukan ya Nah Maka dari itu Saya mohon Tolong bantu Subscribenya Bagi Para pecinta tanaman Tabu lampot Khususnya Tabu lampot Yang mana Saya memiliki Beberapa tabu lampot Di halaman rumah Yang ada Yang lagi berbuah Berbunga Dan ada yang masih Dalam pertumbuhan Nah Nanti saya akan update Perkembangannya ya Gimana nanti Apakah dia akan kuat Untuk menahan Buahnya Dengan batang Seperti ini ya Jempolnya Seperti jempol Apakah Dia Bugur semua Maka dari itu Nanti saya akan Update Perkembangannya Sekitar Satu bulan yang lagi Tentang Jambu madu ini ya Ini adalah Hasil cangkok Ini Ini tandanya Ini adalah Warna kuning Plastik bening ya Ini anak Dari sana Itu yang Sepilal sana ya Itu dia Ini dia anaknya Bersia 4,5 bulan Semoga Terinspirasi Oh ya Apabila mau melihat Cara pemupukan Bisa lihat Di dalam Video-video Di paling bawah Itu nanti ada tuh Pertengahnya Ada nanti 2 bulan yang lalu Pemupukan Pembuahan gitu ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton